Intro Halo guys, selamat datang di Podcast Let's Talk Breakthrough Love Hai, di episode pertama podcast ini Aku, Fariza, disini akan ditemuin 3 persen terning Mungkin kita mulai dulu dengan kenalan Halo guys, nama aku Cia Halo semua, nama aku Rara Hai, aku Cecil Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu nih Kalau di Podcast Let's Talk ini, kita bakal Kita bahas terkait isu isu avocat yang dibukus dengan menarik, simple, dan satunya mudah di mengerti Bener banget Nah, untuk episode pertama ini, kita bakal bahas apa nih? Nah, di episode pertama ini, kita bakal bahas tentang client conflict of interest, this and done Gimana? Udah mulai penasaran? Penasaran banget Kita mulai kali ya Yuk, mulai Let's start Wah, seru nih guys Tapi sebelumnya, client conflict of interest tuh apa sih? Mungkin sebelum sampai situ, aku mau nanya dulu deh ke kalian Ingat gak sih dulu pernah ada avocat yang diberhentiin? Gara-gara dia yang langgar aturan Aku lupa nanya Itu yang inisialnya TML, bukan sih? Oh iya, aku pernah baca sih, kayaknya dia melanggar kode etik avocat ya Oh iya, gimana tuh pas? Iya, jadi tahun 2002 itu, avocat dengan inisial TML ini bertingkah sebagai kota lukum pemerintah Dan hal ini adalah badan penyihatan perbankan nasional atau PPPN Untuk melakukan audit terhadap salim group, indeklore salim Banyak banget loh perusahaan yang tergabung di dalam salim group ini Kalian ada yang pernah bikin kue pake tepungnya buku kasari? Atau kalo makan roti mereknya harus dari roti? Terus kalo belanja sama ortu ke superindo? Pernah dong? Pernah dong Nah, itu semua bagian dari salim group loh Nah, bener tuh, dan sebelumnya, sugar group company itu juga tergabung ke dalam salim group Nah, tapi di tahun 2006, avocat dengan inisial TML ini malah kemudian menjadi kuasa hukum dari keluarga salim Ketika sugar group company mengguget keluarga salim dan pemerintah Oh, jadi masalahnya tuh, avocat tuh gak boleh ya jadi kuasa hukum dari klien yang paling berkentangan Benar, dan di Indonesia, hal itu udah diatur sih di kode etik avocat Indonesia, khususnya di pasal 4, purup J Oh, tapi sebenernya kenapa sih guys hal ini dilarang? Tentu saja untuk menjaga profesionalitas profesi advokat agar sesuai dengan norma-norma etis dong Hmm, kalo kayak gini tuh ada istilahnya sendiri gak sih? Ada dong Nah, seperti yang udah sempet disebut di opening podcast lagi, istilahnya itu adalah klien conflict of interest Atau yang biasa disebut coy Atau di dalam bahasa Indonesia tuh biasa dikenal dengan sebutan benturan kepentingan Oh, jadi klien conflict of interest Nah, tapi kenapa coy ini tuh harus sampe diatur ya di kode etik avocat? Jadi gini, pada kenyataannya coy atau benturan kepentingan ini sudah sering terjadi Dan banyak avocat yang secara-cara mau semuanya sadar menangani dua klien yang dulunya pernah berseteru atau bertentangan dalam sesuatu perkara Waduh, beneran cuma karena menanganin dua klien aja, apakah bisa kena benturan kepentingan? Sebenernya gak semata-mata kerenanganin dua klien aja sih, tapi kepentingan antara pihak ini harus saling bertentangan Dimana si avocat ini tuh mengetahui dan sadar akan hal itu, tapi dia tuh menolak mundur dari perkara tersebut Jadi nih, misalnya ada seorang avocat yang awalnya tuh membela X dan melawan Y Tapi kemudian dia berpindah posisi membela Y dan melawan X Kemudian informasi yang telah diperoleh ketika mewakili X tersebut digunakan untuk kepentingan Y Nah, kalau kayak gitu udah dapat disebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi benturan kepentingan Beliau sebenernya kalau misalnya avocat itu takut ada benturan kepentingan, dia bisa mengundurkan diri ya? Bisa dong, dan memang seharusnya kayak gitu, karena kalau avocat itu gak mengundurkan diri nih dengan kasus tersebut Avocat itu bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan avocat di sidang pelanggaran kode etik oleh Majelis Dewan Kehormatan Bahkan avocat tadi bisa sampai diberhentiin gitu dari prosesinya Tapi setetap aja ya, di Indonesia kan avocat-avocat kayak gitu masih banyak nih yang berpraktik seperti itu Dan ya biasanya sih juga karena kliennya gak tau, jadinya ya ikut-ikut aja kan Dan ya, yang kayak gitu sih pasti nguntungin avocat tersebut Wah, kalau gitu berarti gimana dong? Nah, walaupun pada praktiknya hal tersebut lumrah atau sering terjadi, tetap gak boleh sih dianggap wajar atau dinormalisasi Apa ya? Tapi selama gak ada protes dari klien yang bersambutan, gak apa-apa gak sih sebenernya? Waduh, waduh, gak boleh dong Cow itu harus tetap dihindarin supaya para avocat bisa berprofesi secara profesional Khususnya dalam hal menjaga kerajaan klien-klien mereka gitu Bener banget tuh, aku tambahin sedikit ya Jadi supaya profesionalitas tersebut bisa bener-bener terwujud Makanya perlu diatur di sebuah peraturan mengikat Dan dalam hal ini, dicantumkan di kode etik avocat Indonesia yaitu di pasang kapur J Wah, berarti kalau mau jadi avocat nih harus hati-hati banget ya guys Betul, harus diperhatiin banget tuh kode etiknya Tapi selain coy ini, ada gak sih hal lain yang diatur dalam kode etik avocat? Oh ada dong, banyak banget yang diatur di dalam kode etik avocat Gak cuma tentang coy Nah, di episode selanjutnya bakal dibahas nih mengenai hal ini Apa tuh? Kayaknya menarik Boleh kasih clue dikit gak? Cluenya nih ya, di episode selanjutnya kita bakal ngebahas terkait publisitas avocat Gimana sih maksudnya publisitas avocat itu? Jadi nanti bakal diselesaikan lagi nih, gimana sih terkait cara yang diperpulisitas bagi avocat untuk mempromosikan atau mengiklangkan jasa dari dirinya Kalau mau tau lebih lanjut, fix banget harus nonton podcast kita yang selanjutnya gak sih? Fix, bener banget Oke deh, kalau gitu buat episode pertama kita kali ini udah sekian dulu Semoga nambah lawasan kalian tentang avocat ya Dan jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya Yaitu podcast live talk, breath through, wow Bener banget, episode pertama kita gak tahu terus Oke deh, kalau gitu kita pamit tundur diri dulu kali ya Oke guys, see you Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Jangan lupa like, comment, and subscribe